Jika kita berbicara tentang kota Dubai, pasti kita membayangkan tentang Burj Khalifah dan berbagai mega proyek megah di sana. Selain itu, penduduknya juga digambarkan sangat kaya sehingga mobil merek mewah bisa ditemukan di mana-mana. Itu semua memang benar, keindahan ini sering dibagikan oleh media internasional di seluruh dunia. Jadi tidak heran jika banyak orang bermimpi untuk berkunjung ke sini atau menjadi salah satu dari warga Dubai. Tapi nyatanya kehidupan di kota ini tidak seindah kenyataannya. Kali ini kami ingin membagikan beberapa sisi gelap kota Dubai yang jarang dibicarakan di media arus utama. Check this out! Sheikh Maktum yang membebaskan Dubai setelah penarikan Inggris dari kawasan ini berjanji akan mengembangkan Dubai dengan memperkenalkan kebijakan bebas pacak. Tawaran ini telah menarik banyak orang asing atau ekspatriat untuk menjadikan Dubai sebagai rumah mereka. Kebanyakan kemewahan yang ditampilkan di media sosial adalah masyarakat lokal yang hidup berkecukupan. Tapi populasi mereka di Dubai hanya mencakup 11% dari total populasi. Secara umum, penduduk Dubai bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelas idealis, yaitu orang kaya lokal. Mereka bisa dengan mudah dikenali dari mobil mewah yang mereka kendarai dan hewan eksotis yang mereka pelihara sebagai hewan peliharaan. Hewan eksotis sebagai hewan peliharaan adalah ilegal di Uni Emirat Arab, tetapi merupakan pemandangan umum di kalangan orang kaya. Lapisan kedua yaitu pekerja asing kaya yang menggerakkan perekonomian negara. Di antara mereka adalah CEO, manajer bank, pemimpin proyek, pemilik bisnis dan sejenisnya yang biasanya terlihat nongkrong di bar pada malam hari untuk membahas kancah politik negara asalnya sambil minum-minum. Sedangkan untuk lapisan ketiga, itu adalah pekerja imigran miskin yang jarang dibicarakan. Mereka dibaksa bekerja shift 12 jam di sebuah lokasi konstruksi di tengah padang pasir dengan suhu 50 derajat celcius. Tapi inilah orang-orang yang telah memberikan citra mewah Dubai di mata dunia. Karena Dubai dipandang sebagai kota yang dipenuhi orang kaya, banyak orang luar yang mengira mereka akan mudah menjadi kaya jika mendapatkan pekerjaan di sini. Akibatnya banyak orang yang terjebak dalam sindikat penipuan pekerjaan yang konon menawarkan gaji yang mengiurkan. Sahinal Monir, seorang pemuda berusia 24 tahun dari Bangladesh, mengatakan jika Dubai digambarkan sebagai surga dunia. Tapi ketika dia sampai di kota ini, dia menyadari jika Dubai seperti neraka. Semua yang terlihat di media hanyalah palsu. Empat tahun yang lalu, seorang agen tenaga kerja tiba di desa Sahinal di Bangladesh. Dia memberitahu penduduk desa jika ada tempat di mana mereka bisa mendapatkan 400 pon sterling dalam sebulan. Hanya untuk bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di sebuah proyek konstruksi. Agen itu mengatakan jika mereka akan diberikan tempat tinggal yang nyaman, makanan yang enak, dan perawatan yang baik. Yang harus mereka lakukan hanyalah membayar biaya di muka sebesar 2.300 pon sterling untuk bisa kerja. Jumlah yang akan mereka dapatkan dengan mudah dalam 6 bulan pertama. Jadi Sahinal menjual tanah keluarganya dan meminjam uang dari rentenir untuk sampai ke surga dunia ini. Begitu dia tiba di Bandara Dubai, paspornya diambil oleh perusahaan konstruksinya. Dia kemudian diberitahu jika sejak saat itu dia akan bekerja 14 jam sehari di padang pasir yang panas. Di mana turis barat itu tidak disarankan untuk tinggal di luar ruangan bahkan selama 5 menit di musim panas karena suhunya bisa mencapai 55 derajat celcius. Dia hanya dibayar 500 dirham dalam sebulan atau 90 pon sterling, kurang dari seperempat gaji yang dijanjikannya. Karena perkembangan pesat, kalian bisa melihat di mana-mana para pekerja berbaju biru bekerja di lokasi konstruksi di sekitar kota. Tapi mereka diberlakukan seolah-olah tidak ada. Setiap malam, ratusan ribu bekerja yang membangun Dubai dibawa dari lokasi kerja mereka ke daerah kumuh sekitar 1 jam perjalanan di luar kota. Tempat mereka dikarantina. Beberapa tahun yang lalu, mereka akan bolak-balik dengan truk. Tetapi ekspatriat mengeluh jika ini menciptakan pemandangan yang tidak menyenangkan. Sehingga sekarang mereka dibawa untuk bekerja dan pulang dengan bis. Sekitar 300 ribu pria tinggal di sana. Di tempat yang namanya dalam bahasa Hindi berarti kota emas. Karena saking banyaknya orang di sini, baunya itu seperti limbah pabrik. Ditambah bau keringat bekerja. Tidak ada AC atau kipas angin pastinya. Mereka ditempatkan di sel beton kecil dengan 3 tempat tidur susun yang menampung sampai 12 bekerja dalam 1 kamar. Jika Disneyland atau Universal Studio adalah tempat hiburan untuk anak-anak, Dubai seperti Disneyland, tetapi untuk orang dewasa. Ketika matahari telah tidak terlihat lagi, barulah pusat hiburan dan bar terlihat. Gaji yang menghiurkan yang diperoleh oleh pekerja ekspatriat, memungkinkan mereka membeli rumah mewah dan menghibur diri mereka dengan bebas. Berpesta telah menjadi sesuatu yang biasa. Wanita berpusat naseksi juga bebas terlihat di mana-mana. Seolah-olah kota ini tidak diperintah oleh seorang pemimpin muslim. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton video. Terima kasih telah menonton video. Terima kasih telah menonton video. Terima kasih.